Topik persediaan yang ini wajib kalian tahu waktu belajar akuntansi. Hai guys, selamat datang lagi di channel Fakultif. Hari ini kita akan bahas kelanjutan mengenai topik persediaan kita. Kalau di topik sebelumnya kita udah bahas kapan kita ngakuin persediaan, kapan persediaan ini harus kita catat atau nggak dicatat sama sekali, nah di topik kita kali ini kita akan bahas gimana cara menentukan nilainya. Kita langsung bahas aja ya. Nah guys, di kenyataan usaha sehari-hari, kadang waktu kita beli barang harganya nggak selalu sama setiap kali kita beli. Ini bakal jadi isu tersendiri, terutama waktu barang-barang ini mau kita jual. Kalau setiap kali beli barang harganya beda-beda, kita harus pakai patokan harga mana sih waktu kita jual? Untuk itulah, waktu membuat laporan keuangan, diperlukan sebuah metode untuk nentuin kos barang terjual ini. Metode ini sering dikenal dengan metode penilaian persediaan. Jadi, kalau metode pengakuan persediaan bicara tentang apakah persediaan mau kita catat atau nggak dicatat sama sekali, nah kalau metode penilaian persediaan bicara tentang berapa besaran nilainya kalau mau kita catat. Secara umum, ada tiga metode penilaian persediaan, yaitu metode first in first out atau disingkat VIVO, lalu ada metode last in first out atau disingkat LIFO, dan ada metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Untuk lebih jelasnya, kita lihat cerita ini guys. Bufo ini adalah seorang pengusaha factory outlet atau FO di Bandung. Barang-barang di FO ini dibeli impor dari pabrik di Cina. Di tanggal 3 Januari, sisa stok baju di FO Bufoni tinggal 50 piece, sehingga Bufoni harus restock. Harga satuan untuk sisa stok baju Bufoni ini sebesar Rp25.000 per baju. Bufoni membeli 100 piece baju dengan berbagai model, namun harga beli baju ini semua sama, yaitu Rp20.000 per baju. Lalu di tanggal 10 Januari, Bufoni dapat info kalau ada keluaran model baru, dan kemungkinan besar bisa laku di Bandung. Sehingga Bufoni melakukan pemesanan lagi sebanyak 50 piece, khusus untuk model ini dengan harga Rp30.000 per baju. Menjelang akhir bulan, tepatnya di tanggal 25 Januari, Bufoni kembali mendapatkan info kalau baju dengan model yang bestseller hampir habis. Sehingga, Bufoni harus memesan baju dengan model ini sebanyak 100 piece baju dengan harga Rp25.000 per baju. Nah, selama bulan Januari ini, FO Bufoni berhasil menjual baju sebanyak 200 piece. Permasalahannya sekarang, Bufoni kebingungan. Berapa kos barang yang harus dikeluarkan dari persediaannya karena sudah terjual ini? Anggap kalian akuntan Bufoni, dan Bufoni minta kalian menghitung kos barang terjual untuk 200 piece baju ini. Bagaimana menghitungnya? Pertama-tama, kita harus tentukan dahulu metode apa yang digunakan. Beda metode, beda hasilnya guys. Supaya bisa jelasin ke Bufoni, kita coba hitung pakai semua metodenya masing-masing. Pertama, untuk memudahkan kalian, saya buat tabel pembelian baju Bufoni dulu ya. Di tanggal 1, ada saldo awal sebanyak 50 piece. Dengan kos satuan sebesar 25 ribu rupiah. Totalnya berarti 1,25 juta rupiah. Selanjutnya, di tanggal 3 Januari, Bufoni beli sebanyak 100 piece dengan kos satuan sebesar 20 ribu rupiah. Berarti totalnya 2 juta rupiah. Next, di tanggal 10 Januari, Ada beli lagi sebanyak 50 piece dengan kos satuan sebesar 30 ribu rupiah. Totalnya berarti 1,5 juta rupiah. Dan terakhir, di tanggal 25, Bufoni beli lagi sebanyak 100 piece dengan kos satuan 25 ribu rupiah. Totalnya berarti 2,5 juta rupiah. Kalau kita totalkan, di bulan Januari ini, F.O. Bufoni berarti memiliki 300 piece baju yang siap untuk dijual, Atau total nilainya sebesar 7,25 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan Bufoni, Kalau di bulan Januari ini terjual 200 piece baju, Berapa kos barang yang terjual ini? Kita akan coba hitungkan COGS-nya. Dan sekaligus, kita juga bisa menghitung saldo akhir inventory kita. Oke guys, kita mulai dengan metode yang pertama. Sesuai namanya, VIVO atau First In, First Out. Berarti barang yang masuk duluan, dikeluarin duluan. Nah, yang kejual 200 piece, Berarti kita anggap barang yang kejual ini sebanyak Kalau kita totalkan, Berarti 200 piece baju ini kosnya sebesar 4,75 juta rupiah. Atau bisa dibilang, Cost of Goods Sold atau COGS untuk 200 baju ini adalah sebesar 4,75 juta rupiah. Kita juga bisa cari saldo akhir persediaannya. Tinggal kita kurangin aja. Total kos barang tersedia untuk dijual dengan COGS ini, Atau 7,25 juta rupiah, Dikurang 4,75 juta rupiah. Sama dengan 2,5 juta rupiah. Jadi, saldo akhir persediaan sebanyak 100 piece ini adalah sebesar 2,5 juta rupiah. Kalau kita lihat juga, 100 piece ini merupakan barang dari pembelian kita di tanggal 25 Januari, Yang belum kita keluarkan karena memang belum kejual. Gampang kan guys? Nah, sebelum saya lanjut ke metode kedua, Ada satu hal yang perlu kalian tahu. Metode penilaian persediaan ini hanya untuk hitung-hitungan kos di catatan aja. Atau laporan kita aja. Bukan berarti fisik barangnya bener-bener harus ngikutin. Jadi misalnya, Kalau di kasus ini kita jual 200 baju, Bisa aja fisik barang yang dijual di gudang, Bukan barang-barang yang bener-bener dibeli di tanggal 3 dan 10. Mungkin aja barang yang dijual itu barang yang dibeli di tanggal 25. Jadi baik metode vivo, livo, maupun rata-rata nanti, Itu hanya metode untuk ngitungnya aja. Kalau fisik barangnya bisa ngikutin, lebih bagus. Karena dalam usaha tertentu, barang yang cepat rusak misalnya. Kalau arus fisik barangnya bisa ngikutin vivo, akan lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa guys. Karena tujuan kita adalah ngitung kosnya, bukan ngatur operasionalnya. Nah, kita lanjut ke metode selanjutnya. Yaitu livo atau last in first out. Ini kebalikan dari vivo. Kalau vivo, barang yang pertama masuk yang dikeluarin, Yang ini barang yang terakhir masuk yang pertama kali dikeluarin. Sekali lagi, fisik barangnya nggak harus ngikutin ya. Tapi kalau bisa ngikutin, lebih bagus. Usaha-usaha yang barangnya disimpan semakin lama semakin berharga, Seperti usaha jualan red wine misalnya. Red wine yang umurnya lebih tua, harganya semakin mahal. Nah, untuk usaha-usaha kayak gini, Kalau fisik barangnya bisa pakai livo juga, Bakal lebih bagus guys. Balik ke kasus bufo nih, Kalau mau dihitung pakai livo, Barang yang kejual sebanyak 200 piece di Januari ini, Berarti bisa dianggap, 100 piece dari tanggal 25 Januari dengan kos satuan 25 ribu rupiah. Lalu, 50 piece dari pembelian tanggal 10 Januari dengan kos satuan 30 ribu rupiah. Dan 50 piece dari pembelian di tanggal 3 Januari dengan kos satuan 20 ribu rupiah. Kalau kita totalkan, berarti COGS untuk 200 piece baju ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Dan saldo akhir inventory-nya adalah sebesar 2,25 juta rupiah. Sekarang, kita lanjut ke metode yang ketiga, Yaitu metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Metode yang ini lebih gampang guys. Kita cari rata-rata tertimbangnya aja. Maksudnya, rata-rata tertimbang di sini, Kita jangan langsung ngitung rata-rata kos satuannya. Tapi, kita harus menimbang-nimbang juga jumlah piece bajunya. Jadi, di kasus ini, Kalian hitungnya, Jangan langsung rata-ratain 25 ribu, 20 ribu, 30 ribu, Dan 25 ribu. Tapi, kalian totalin dulu, Kos dan jumlah piece-nya. Baru kalian bagi untuk dapat rata-ratanya. Jadi, 7,25 juta rupiah kita bagi dengan 300 piece. Jatuhnya, 24.167 rupiah per baju. Nah, untuk COGS-nya, tinggal kita kali aja. 200 piece dikali 24.167 rupiah per baju. Sama dengan 4,83 jutaan. Dan saldo akhir inventory-nya, Berarti 100 dikali 24.167 rupiah per baju. Sama dengan 2,41 juta rupiah. Mudah kan guys? Coba sekarang kalian perhatikan beda metode. Angka COGS-nya bakal beda. Ada yang lebih besar, Ada yang lebih kecil. COGS ini bisa dianggap biaya. Dan biaya bakal ngurangin profit perusahaan. Metode yang satu bisa bikin profit perusahaan lebih besar. Metode yang lain bikin profit perusahaan lebih kecil. Ini kenapa ilmu akuntansi itu bisa dibilang ilmu ngelola informasi keuangan. Dari pemilihan metode persediaannya aja, Angka profit bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Belum metode-metode lain seperti pengakuan pendapatan, Biaya, aset tetap, dan sebagainya. Dan yang kita lakuin bukan manipulasi informasi di sini. Yang kita lakuin adalah ngelola informasi sedemikian rupa, Sehingga lebih ngegambarin kondisi perusahaannya, Dan cocok dengan tujuan dari pengguna laporan keuangannya. Kita akan pelajari cara baca laporan keuangan lebih detail dan lengkap termasuk inventory ini. Nanti, waktu kita bahas analisa laporan keuangan. Untuk itu, pastiin kalian subscribe channel Fakultif. Saya pasti akan bahas tuntas, Mulai dari bikin laporan keuangan, Sampai baca dan analisanya. Stay tuned dan tetap be simple.